Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga pagi ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Sehingga kita bisa menjalani kegiatan pagi hari ini Dengan keadaan sehat dan penuh dengan semangat Baiklah, sebelum kita masuk kepada materi Sebaiknya kita berdoa dulu Agar pembelajaran pada pagi hari ini Bisa berjalan dengan lancar Dan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang berokah Dan bermanfaat di masyarakat Marilah kita berdoa bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidna ilma Wa rzukna fahma Amin Baiklah, apakah kalian sudah siap semua untuk belajar pada pagi hari ini? Alhamdulillah Kalau sudah siap semua Terlebih dahulu Saya ingin mengapsin Kehadiran siswa dan siswi kelas 7 ini Apakah pada pagi hari ini masuk semua? Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau masuk semua Berarti kita Diberikan nikmat sehat oleh Allah Dan kesempatan Untuk Menambah ilmu Terutama ilmu Pendidikan agama islam dan budi pekerti Yang akan kami ajarkan pada pagi hari ini Anak-anak Materi kali ini adalah materi pendidikan agama islam dan budi pekerti pada bab 7 Yaitu Ingin meneladani ketaatan para malaikat-malaikatnya Allah Yang mana sebelumnya kita sudah mempelajari tentang Siapakah malaikat itu Dan bagaimanakah sifat-sifat malaikat itu Dan siapa saja malaikat-malaikat yang wajib kita ketahui Berserta dengan tugas-tugasnya Itu sudah kita pelajari pada minggu kemarin Kami harap materi yang sudah kita pelajari pada minggu kemarin itu Tetap menjadi bahan ingatan kita Dan terus membekas dalam hati kita Bahwasannya kita itu wajib beriman kepada malaikat Sebagai salah satu rukun iman kita Di dalam ajaran islam Materi kali ini adalah materi pendidikan agama islam Pada bab 7 yaitu Ingin meneladani ketaatan para malaikat-malaikatnya Allah Yang mana sub materinya itu adalah Menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan keimanan kita Kepada malaikat-malaikatnya Allah SWT Yang mana tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama Setelah kalian belajar materi ini Diharapkan kalian bisa mengidentifikasi perilaku beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah Yang kedua yaitu kalian bisa menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat-malaikatnya Allah Selanjutnya melaksanakan perintah-perintah Allah atas dasar rasa keimanan kita kepada malaikat-malaikatnya Allah Jadi ketika kita sudah mempelajari materi ini Diharapkan kita bisa memberikan contoh Bagaimana perilaku kita yang itu bisa mencerminkan keimanan kita kepada para malaikat-malaikatnya Allah Ada pun fungsi daripada belajar materi ini Yaitu materi tentang contoh perilaku yang mencerminkan keimanan kita kepada para malaikat-malaikatnya Allah adalah Yang pertama itu memberikan motivasi terhadap kita Untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah SWT Sebagaimana taat dan takwanya para malaikat Jadi hikmah atau fungsi daripada belajar materi ini adalah Memberikan motivasi terhadap kita Untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah SWT Sebagaimana taatnya para malaikat Yang kedua kita harus percaya bahwasannya malaikat selalu mengawasi segala tingkah laku kita Yang mana segala tingkah laku kita itu selalu dicatat oleh para malaikat yang ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri kita Sekarang Bapak ingin bertanya Siapa sih malaikat yang tugasnya itu mencatat amal baik? Siapa yang bisa menjawab? Ayo silahkan Oke bagus Ya betul Yaitu malaikat roh Rokib Yaitu malaikat rohib Malaikat rohib itu tugasnya mencatat amal baik Jadi kita ketika melaksanakan sesuatu Kita harus percaya bahwasannya Ada malaikat rohib yang akan mencatat segala perbuatan baik kita Jadi kita harus semangat melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik Selanjutnya siapa yang bisa menjawab? Siapakah malaikat yang mencatat atau bertugas mencatat pekerjaan buruk kita? Ayo siapa yang bisa? Oke bagus Jadi yang bertugas mencatat amal buruk kita itu adalah malaikat atin Jadi kita harus takut atau menjadi apa ya Kepercayaan kita terhadap malaikat atin ini menjadi penghalang kita untuk melakukan hal-hal yang buruk Jadi itu salah satu daripada fungsi kita itu berperilaku atau berperilaku yang mencerminkan iman kita kepada para malaikat Selanjutnya adalah memberi rasa optimis terhadap kita Bahwasannya Allah akan memberi ilmu melalui malaikat Jibril terhadap kita Jadi kita harus optimis bahwasannya kita belajar itu akan diberikan ilmu oleh Allah melalui malaikatnya yaitu malaikat Jibril Jadi kita harus semangat dalam belajar Selanjutnya yaitu memotivasi kita untuk selalu beramal soleh Karena apa? Karena bukal itulah yang akan kita bawa gelap di akhir hayat kita ketika kita sudah meninggal Untuk menghadapi pengadilan Allah SWT Jadi iman atau perilaku kita yang mencerminkan terhadap iman kita kepada para malaikat Itu bisa memotivasi kita untuk selalu taat Atau memotivasi kita untuk selalu beramal soleh Karena nanti amal soleh itu pasti dicatat oleh malaikat siapa tadi? Rok? Rokib Kalau amal buruk itu yang mencatat adalah malaikat A-T Jadi kita harus percaya adanya malaikat-malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk kita Baiklah anak-anak selanjutnya Akan kami sajikan beberapa contoh perilaku yang mencerminkan terhadap keimanan kita pada malaikat-malaikatnya Allah Yang pertama yaitu Perilaku selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah Dan bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu Jadi kita selalu berupaya atau berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah SWT Dan bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu Itu merupakan salah satu bentuk perilaku yang mencerminkan iman kita terhadap malaikat Jibril Karena malaikat Jibril itu bertugas menyampaikan wahyu Kepada para nabi dan menyampaikan ilmu terhadap para mahluk Atau terhadap para manusia Selanjutnya perilaku berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal Jadi perilaku mencari rezeki secara maksimal berusaha mencari rezeki secara maksimal Itu merupakan salah satu bentuk contoh iman kita kepada malaikat yaitu malaikat Mika'il Yang mana malaikat Mika'il? Itu bertugas membagikan rezeki Selanjutnya selalu memohon kepada Allah SWT Agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru hara dunia Maupun saat terjadi hari kiamat Yaitu selalu memohon kepada Allah Atas keselamatan Perlindungan kepada Allah Agar kita dihindarkan dari huru hara dan dunia maupun saat pada waktu kita Berada pada masa kiamat Itu salah satu bentuk iman kita terhadap malaikat Isrofil Yang mana malaikat Isrofil itu bertugas untuk meniup sangka-sangka kalah Selanjutnya berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian Itu kita selalu berdoa kepada Allah Agar kita menjadi orang yang husnul khotimah Yaitu orang yang baik pada akhirnya Itu merupakan salah satu bentuk keimanan kita terhadap malaikat Isrofil Yang mana malaikat Isrofil itu bertugas mencabutnya nyawa Jadi karena kita percaya terhadap malaikat Isrofil Kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian Karena kematian itu tidak akan menunggu waktu dan tidak ada yang tahu Kalau sudah saatnya kita Ajal kita menjemput Itu tidak akan mundur dan tidak akan maju Baiklah anak-anak selanjutnya Yaitu salah satu contoh perilaku kita yang mencerminkan iman kita kepada para malaikat Allah Yaitu selalu memohon kepada Allah agar dilapangkan alam kubur kita Itu merupakan salah satu bentuk contoh iman kita kepada malaikat mungkar dan nakir Yang mana malaikat mungkar dan nakir itu adalah malaikat yang bertugas mengurus kita ketika kita di alam kubur Baiklah itu mungkin beberapa contoh perilaku yang mencerminkan tentang keimanan terhadap malaikat Allah SWT Kita harus bisa meneladani apa yang menjadi perilaku dari para malaikat-malaikatnya Allah Baiklah anak-anak akan kami sajikan sebuah video yang berkaitan dengan materi ini Silahkan kalian simak bersama-sama Nanti dari video ini silahkan kalian identifikasi apa yang ada Atau perilaku apa yang ada di dalam video yang berkaitan dengan perilaku yang mencerminkan iman kita kepada malaikat-malaikatnya Allah Ayo kita simak bersama-sama video ini dengan seksama Silahkan nanti setelah ini kita identifikasi bersama-sama Inilah sosok Darmina, seorang nenek berusia 78 tahun warga kelurahan Kedondongraye, Kecamatan Banyu Asin III, Kebupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan Yang bersedih lantaran digugat oleh anak kandungnya hanya karena warisan Di usia senjanya, ia harus bolak-balik menghadapi kasus hukum di pengadilan negeri Bangkalan Balai karena harta warisan yang diperebutkan anak-anaknya Sehari-hari ia terbaring di atas kasur tipisnya sambil meratapi nasib yang menimpanya Ia tidak mengira anak-anak yang telah dilahirkannya dan dibesarkan dengan kasih sayang Tega berbuat seperti itu kepada ibu kandungnya sendiri Baiklah anak-anak, bagaimana setelah kalian menonton video tadi Coba kalian identifikasi Apa saja perilaku yang berkaitan dengan materi ini Coba silahkan siapa yang pertama kali ingin memberikan identifikasi Kami persilahkan terlebih dahulu Kalian memberikan salah satu atau contoh perilaku dari video tadi Ya bagus Betul sekali bahwasannya di dalam video tadi itu Ada salah seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya Video tadi menggambarkan bahwasannya Ada permasalahan antara anak dengan orang tua Sampai mengesampingkan masalah keimanan kita kepada para malaikat Allah Terutama iman kita kepada Allah Sampai-sampai berani melawan kedua orang tua kita Baiklah anak-anak, selanjutnya Izinkan saya bertanya Kira-kira dari video tadi itu Sebaiknya sikap kita terhadap orang tua itu bagaimana Ayo siapa yang bisa menjawab Yuk silahkan Ya bagus sekali Sebagai mana yang termaktub dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23 Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya Jadi disini sudah jelas bahwasannya kita Selaku anak haruslah berbuat baik kepada kedua orang tua kita Karena kedua orang tua kita adalah orang yang telah Membesarkan kita dengan penuh kasih sayang Terutama seorang ibu yang mengandung kita selama 9 bulan dan melahirkan kita Jadi tidak sepantasnya kita itu berani terhadap orang tua Baiklah anak-anak Sekarang coba kalian berikan contoh Sikap atau perilaku dalam keseharian Baik itu di lingkungan keluarga Di lingkungan masyarakat Di lingkungan sekolah Perilaku yang mencerminkan Iman kita kepada malaikat-malaikatnya Allah Ayo Kalian kerjakan itu Nanti saya minta Satu dua orang untuk menyampaikan hasil dari pekerjaan kalian Silahkan Bagaimana? Sudah selesai? Oke Nah sekarang coba Indra Ya betul Yaitu Tidak mencuri walaupun tidak ada orang Ya sangat betul sekali Selanjutnya siapa yang bisa? Menjawab Irma Ayo Irma Ya betul juga Jadi belajar dengan rajin dan semangat Karena Belajar dengan rajin dan semangat itu Seperti halnya tadi Itu merupakan bentuk Cerminan perilaku Iman kita kepada malaikat Jibril Baiklah anak-anak Dari Penjelasan tadi Atau kegiatan pembelajaran ini Dapat kami simpulkan Dan bahwasannya Perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat Itu sangat penting Karena apa? Untuk memotivasi kita Selalu berbuat taat Dan berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari Jadi kita harus menjadi orang Yang betul-betul mencerminkan Orang yang beriman kepada malaikat-malaikatnya Mungkin Materi kali ini Cukup sekian dari saya Apabila ada kesalahan Dan tutup kata yang kurang menghilangkan Saya mohon maaf Semoga Apa yang kami sampaikan Dan ilmu yang Kalian dapat Menjadi Di orang-orang yang Selamat dan Bermanfaat Di masyarakat Baiklah anak-anak Marilah kita Untuk pertemuan Pada kali ini Dengan penggunaan Alhamdulillah Bersama-sama Dengan harapan Semoga materi Yang Kami sampaikan Dan ilmu yang Kalian dapat Bisa bermanfaat Di masyarakat Baik untuk Kalian sendiri Menghukum Untuk orang tua Dan masyarakat Barilah kita Akhiri dengan Pembacaan Alhamdulillah Bersama-sama Alhamdulillah Iroh bin Alamin Terima kasih telah menonton